Kisah Inspiratif Mari Thomas Dokter Perempuan Pertama di Indonesia Yang Penuh Talenta Sosok Mari Thomas adalah seorang dokter perempuan pertama di Indonesia yang lulus dari Sekolah Pendidikan Dr. Hindia atau Stofia. Mari Thomas lahir di Likopang, Sulawesi Utara pada tanggal 17 Februari 1896. Sejak kecil Mari Thomas sering berpindah-pindah sekolah karena ayahnya adalah seorang militer, tapi berkat profesi ayahnya tersebut Mari Thomas memiliki banyak pengalaman di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa, Mari lulus tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stofia dengan gelar Indisch Arts. Prestasi kelulusan Mari bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Mari kemudian memulai praktik di RS Cipto Mangunkusumo yang saat itu bernama Stofia. Berkat Sofia, Mari mendapatkan beasiswa sehingga dia mampu menyelesaikan sekolahnya di Stofia, Batavia. Saat itu, Mari adalah satu-satunya siswi di antara 180 siswa di sana. Sehingga ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti Yudhe. Bahkan Mari dikenal sebagai sosok dokter yang murah hati dan memberikan layanan medis kepada mereka yang tidak mampu tanpa harus membayar. Mari adalah sosok perempuan yang penuh talenta dengan berbagai pencapaian yang ia terima dalam karirnya sebagai dokter, termasuk spesialisasinya dalam bidang ginekologi dan kebidanan. Kemudian Mari Thomas pindah ke Padang. Kepindahannya ke Padang mengikuti suaminya, Muhammad Jussoev yang juga seorang dokter dan rekannya selama bersekolah di Stofia. Di sana, Mari Thomas melanjutkan karirnya dan mempunyai dua anak bahkan mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera tepatnya di Bukit Tinggi dan kedua di Indonesia. Hingga pada akhirnya Mari Thomas menutup usia pada 1966 karena pendarah otak, Mari bukan hanya banyak memberikan kontribusi bagi dunia kedokteran dan kebidanan Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para dokter dan bidang perempuan selanjutnya di Tanah Air. Demikian mengenai informasi kisah inspiratif Mari Thomas dokter perempuan pertama di Indonesia yang penuh talenta. Terima kasih. Terima kasih.